Video amatri yang beredar di media sosial, korban berinisial AR, warga kecamatan Kebun Pedes terlihat babak belur, diduga dikeroyok oleh warga di kecamatan Gegerbitung, Kebupaten Sukabumi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia dalam perawatan medis. Korban disangka seorang pencuri oleh warga karena kepergok masuk ke dalam rumah, sehingga aksi main hakim sendiri terjadi dan membuat korban mengalami luka cukup serius. Saat akan dilakukan penyidikan oleh kepolisian sektor Gegerbitung dan Satreskrim Poles Sukabumi, korban yang masih ditangani rumah sakit meninggal dunia. Kejadian ini membuat keluarga korban tak terima dan meminta kepolisian untuk membongkar makam korban di TPU dekat rumahnya di kecamatan Kebun Pedes, Kebupaten Sukabumi. Proses ekshumasi dilakukan oleh tim forensik rumah sakit Sekarwangi Cibadak bersama kedokteran kepolisian Poles Sukabumi. Sejumlah bagian organ tubuh diperiksa dan dibawa ke laboratorium untuk diuji sampel. Pemeriksaan ini meliputi bagian lambung dan urin. Hasilnya, masih harus menunggu satu minggu untuk diuji laboratorium Mabesporli. Pemeriksaan ini sudah melakukan pemeriksaan. Mungkin nanti hasilnya akan kita periksa tindak lanjuti untuk periksa ke laboratorium. Dari hasil itu, apa saja yang diperiksa? Di bagian apa saja? Mungkin kita periksa di lambung dan di urinnya. Kalau ada dungaan penyebab kematian dari? Itu belum bisa, karena kita menunggu pemeriksaan lepas jadul. Bekas benda tumpul atau apa? Jadi tempatnya kita harus periksa lep dulu semuanya. Nanti hasilnya kita sembahkan kepada Pak Kani. Sementara itu, Kapolsek Geger Bitung, Ibtu Erman mengatakan, kasus ini adalah korban yang dianiaya oleh masa hingga meninggal dunia. Dan pembongkaran makam ini juga untuk bahan penyidikan dan mengetahui penyebab kematian korban. Untuk kronologi penganinggaannya, Mbak? Tangkaannya apa? Dan pada saat di Keroyokimu apa? Jadi dugaan ya, dari dugaan ini kan pada pagi 5 hari ini kan menyambungkan, bersama rekannya datang di wilayah keringin itu-betul atau menggantarkan makhluk rumah, datang kekali oleh yang punya rumah, sehingga melarikan diri akhirnya bisa dari masalah. Ini terjadilah masalah. Kasus dugaan pengeroyokan hingga tewas ini masih dalam penyidikan kepolisian. Polisi juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan kini masih dalam pemeriksaan.